Yuk, balik lagi dengan gue, Muhammad Tarih Haisi, disini. Nah, kali ini tuh mungkin tentang banyaknya atau semakin banyak konten-konten yang ya menurut gue udah clickbait dan isinya itu provokatif dan hoax. Nah, konten-konten semacam ini gak tau kenapa lagi banyak di Youtube. Nah, channel-channel semacam ini biasanya itu menggunakan judul-judul yang provokatif, yang pasti selain itu juga menyasar atau menyerang. Sosok-sosok pertentu secara politik gitu, ataupun secara hal lainnya gitu kan. Konten-konten kayak gini nih, apa ya? Menurut gue, bikin orang bingung. Itu bikin orang bingung dan bikin orang bertipu juga karena merasa bahwa itu sebuah konten berita padahal buka. Dan parahnya lagi, ada konten-konten yang menyatakan artis-artis meninggal atau menipu malah judul, seolah-olah mengabarkan artis meninggal. Padahal diisi konten itu tidak sama dengan judul. Yang pernah gue temukan, konten paling parah itu adalah judulnya Bumbastis. Di dalamnya itu editan. Editan sambungan-sambungan dan cuplikan video dari video-video lain yang memang rata-rata diambil dari portal berita sih. Tapi pembacaan artikelnya nggak nyambung. Jadi di dalamnya, ya hanya ngebacain artikel, menggunakan voiceover, ataupun keandang pakai suara Google gitu. Atau text-to-speech lah bahasa kliennya. Itu nggak nyambung sama judul atau klien pada thumbnail. Nah ini meresahkan sih buat gue karena banyak sekali orang-orang yang secara literasi belum naik. Jadi literasi digitalnya belum mumpuni dan masih belum bisa membedakan mana konten yang sebenarnya fakta atau berita. Dan mana konten-konten yang tipuan seperti ini. Yang cenderung provokatif dan mencablah kita. Menurut gue sih ketika lo menemukan konten semacam ini, yang harus lo lakukan adalah melaporkannya. Report aja. Jangan takut. Karena gue rasa juga YouTube atau ya platform-platform media sosial kalau konten-konten semacam ini muncul di platform lain. Mereka juga kesulitan untuk memproses konten-konten semacam ini. Yang perlu dilakukan adalah lo report. Dan itu akan menjadi konten sosial untuk yang di YouTube. Karena mungkin di sini YouTube dipenuhi oleh konten-konten semacam ini. Dan ya gue nggak tahu sih sudah berapa orang yang berkana tipu dan menonton dan klik view. Dan akhirnya ya yang diuntungan mereka itu. Gue sih menyarankan buat itu lo pada kalau nggak mau konten kayak gini jangan lupa di-share. Atau misalnya ada konten-konten nonton juga dikasih tahu aja baik-baik. Isinya provokasi dan yang paling paras menurut gue konten-konten semacam ini juga akhirnya berusaha untuk memposisikan kita itu selalu keseberangan. Dan seolah-olah selalu ada kayak macam bong kampret, togok apa lah, togok adrun gitu kan. Dan ini nggak sehat sih. Sehat buat kita juga secara digital dan udah saatnya kita regas melawan orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang provokatif dan yang hanya berisik dengan opini-opininya untuk memprovokasi orang dan ya kalau nggak mulai dari kita gitu. Siapa lagi? Dunia digital kita ini makin angguradul kalau misalkan orang-orang kayak gitu dikasih tempat atau pembuat-pembuat konten semacam itu tidak di-bublish atau tidak ada yang melaporkan. Buat gue, ini udah saatnya kita bersih-bersih internet kita dan kalau bukan dari kita siapa lagi? Nggak mungkin orang bule atau orang luar negeri atau bahkan orang Malaysia yang ngurusin kayak gini-gini kan. Dan harus dari kita dan mulai dari lelupa daya khusus yang masih muda yang punya daya kritis, yuk kita bersih-bersihin internet kita dari konten-konten macam ini yang isinya provokatif. Jadi itu aja share gue kali ini. Kalau lu merasa konten ini bermanfaat, lu bisa share ke orang lain atau ya kalau lu punya pendapat lu bisa tuliskan komentar. Buat gue, komentar lu sangat berhati. Kali aja kita bisa bertemu secara misik. Dan saya menantikan konten-konten gue selanjutnya. Sampai jumpa di konten gue selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.